hai oke kembali lagi bersama aku hidra gesna pada video kali ini aku ingin review mod mobil di game with for speed most wanted lagi ya guys ya oke guys kali ini aku mau review mobil VGO 205 turbo 16 ya gesya nah mobilnya itu seperti ini kita bakal lihat dulu guys nanti tampilan sebelum kita apa-apain ya gesya ini tampilan dari modnya ya gesya secara default Oke sekarang kita bakal coba untuk motif atau bakal kita lihat apa aja yang bisa kita modif di mod ini guys Oke pertama kita bakal lihat di bodi kit atau di bodinya nah disini kalau di bodi ini kalau kita geser tuh malah ini ya liverynya tuh jadi ganti guys tapi ini keren banget liverynya tuh livery kayak mobil-mobil rally gitu ya Oke disini kita bakal pilih yang mana ya aku sukanya tuh warna kuning ini kalau enggak warna hijau seperti ini Oke kita bakal pakai yang ini guys dan spoiler nah spoiler nih ini enggak ada bisa dirubah ya untuk spoiler terus kalau kalau yang ganti bisa nggak ya oke guys dan untuk spoiler disini nggak bisa ya dan untuk rim rim atau telepon sini kalau tentunya bisa ya di sini ini kita pakai velg yang bagus guys mana ya velgnya velgnya tuh yang modelan palang seperti ini guys kita cari yang cocok ya nah ini aja nggak apa-apa lah Oke selanjutnya kita bakal lihat ke hoodnya hoodnya ini nggak ada nggak bisa ya tuh hot terus kita ke rockscope untuk rockscope di sini juga tidak ada ada perubahan pada ya jadi sumpah keren banget nih ini apa ya style rally gitu best rally racing Oke untuk untuk part atau untuk body itu cuma itu doangnya bisa nah untuk performa di sini itu bisa tak upgrade bisa tuh itu itu terus sampai supercharger disini ada ya bisa oke di sini aku bakal langsung max performa aja aja supaya performa nya itu stabil ya dan tepatlah maksimal performa nya lanjutnya kita ke visual guys kita mulai dari warna dulu di warna terbisa jika nya dia bisa aja cuma putih sama putih sampai rada abu-abu gitu coy belah terus ini nggak bisa ya karena adalah lukut kepuji ini gembok nggak bisa ya terus nih untuk velg velg warnanya kita bisa rubah ya di sini coy Oke seperti biasa aku pakai velg warna putih guys supaya ya supaya lebih mantul ya coy untuk Windows in ini bisa ya kita bisa kita rubah warnanya kita bakal rupa warna ini aja terus untuk dekal dekal disini bisa tidak warna hitam kalau oke ternyata untuk dekal disini nggak bisa guys nggak ada yang berubah ya untuk dekal coy oke lah lanjutnya berarti ini ini nggak bisa ya nggak bisa ya untuk dekal dekal ini untuk number Oke untuk number nih nggak bisa ini tentu bisa kalau custom kau kau guys atau apa ini Oke kita langsung beli semuanya guys dan disini kita udah selesai ya nih untuk modif modifnya lanjutnya disini kita bakal coba untuk balap guys disini kita bakal balap Sprint atau apa ini coy Speedtrap kali ya Oke kita bakal coba di Speedtrap aja coy terus kita cari rute yang sekiranya tuh terlalu panjang nah ini aja let's go Oke mantul lagi guys mobil kita ya mantap ini style rally gitu ya dan velgnya ya kalau aku tuh velg suka aja apa aja suka aja Oh ini untuk performanya sih untuk awal-awal sih kurang masih kalah sama mobil-mobil lain tapi ya ini kenceng anjir berapa nih uuh 146 anjir waduh-aduh ini rada kalau tikungan kayak gini nih rada susah aja kayak apa ya kayak Pak rodanya tuh selip gitu anjir tapi ini kenceng guys ya kalau kita udah upgrade Max performa ya udah kenceng-kenceng ya tentunya dunia Hai mana nih Oke kita bakalan langsung oke 156 kenceng juga nih mobil aja walaupun kecil kayak gini kenceng ya kataplah kita di posisi ke itu ya untuk anunya ketiga anjir wujh mantap kali guys meluntung apa namanya untuk ngegriff anjir enak oke rata-rata tuh 150an ya besok wujh mantap banget guys enak lalu titan anjir nggak kayak yang kemarin coy kemarin tuh anjir langsung puter bali anjir wujh enak banget coi gila mantap kesini mod ini tuh nge-replace mobil apa yang enak banget anjir oke eh 144 ya rata-rata tulip 150an ya guys ya dan yaitu dah terbilang cukup kencang ya untuk mobil kayak gini guys Oke lalu kita bakalan ini ya tadi aku lupa untuk showcase-nya guys di sini kita bakal showcase terlebih dahulu coy nah seperti ini guys untuk tampilan mobilnya ya mantap banget guys dengan style rally kayak gini ya ini mobil-mobil seperti ini kan sering dipakai untuk rally ya guys yang mantap pokoknya coy sini mantap lah oke dan untuk video kali ini mungkin kayak gitu dulu guys kalau kalian suka dengan video aku silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang ingin subscribe ke channel aku oke dan kalau mau mod ini linknya cek aja di deskripsi video ya guys ya dan jangan lupa untuk follow Instagram aku hidra ada skor 343 ya guys ya and simulasi video bye 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 semuanya